Ini peluarnya ya, boleh sesuai dengan tema teater, pertunjukan teater ya. Tema Indonesia, jadi jurnalnya itu peta, peta Indonesia gitu. Ada yang dari mungkin pergiasaan persen abad beberapa gitu, secara desain coba dibuat kembali inspirasinya dari sana. Kalau di pake aja kemburuh pergiasan juga? Enggak sih, enggak. Tapi lu gak suka ini ya, pergiasan seperti itu gak pernah? Enggak sih, jam tangan juga aksesoris juga gak pernah pake. Kenapa tuh? Enggak terlalu, memang gak terlalu suka aja sih. Ya orang kan koleksinya beda-beda. Kalau Kak Reza, enggak apa sih? Enggak ada. Koleksinya kalau gitu ya? Enggak ada sih sih. Sepatu atau apa? Enggak juga. Apa ya? Enggak ada sih kayaknya. Kalau koleksi ya. Item itu yang saya koleksi. Enggak ada sih. Berarti kalau ada kado-kado kayak gitu lu simpen aja ya? Ya jarang juga sih yang ngasih kado kayak gitu ya. Kan biasanya kan aksesoris kan buat investasi kereja. Ini kereja segini investasi? Investasi saya ya rahasia saya lah. Enggak perlu saya ungkapkan investasinya dimana. Mereza mungkin sedikit melihat kebudayaan Indonesia kan saat ini baru-baru harganya dinaikin di 750 ribu. Setuju gak sih akan hal itu? Oh sayanglah bisa adalah kapasitas setuju atau tidak setuju ya karena kita belum lihat hasilnya. Itu kan sebuah aturan yang dibuat pasti setelah melewati pertimbangan banyak gitu. Untuk turisasi di angka 100 dolar. Setau saya. Terus untuk yang loko itu di harga 750 ribu untuk naik ya. Yang saya baca itu untuk naik ke Borobudur. Karena kan sebenarnya situs itu memang sangat dijaga tentang itu kan heritage, world heritage. Kalau sampai dengan adanya pengunjung yang masuk ke area Borobudur dan mungkin terlalu banyak, barangkali akan berpengaruh ke strukturnya. Mungkin saya gak tahu persis. Tapi itu yang pernah saya dengar. Jadi aturan itu mungkin salah satunya adalah untuk menjaga juga supaya Borobudur jangan sampai ditwis gitu. Bahwa oh ini tiket ke wisata Borobudur 750 untuk melihat. Enggak loh itu kalau gak salah itu spesifik. Untuk naik ke situs itu bukan untuk datang dan melihat gitu ya. Tapi untuk masuk ke dalamnya ya mungkin dihargai segitu. Karoliza sendiri sering diatur ke Borobudur? Ya udah beberapa kali. Nah seperti apa sih Indonesia? Ya itu penyelidangan sejarah yang sudah menjadi salah satu wajah dan identitas kita di dunia ya. Maksudnya kalau kita menyebut tentang Indonesia, Borobudur...